selamat menikmati tujuan, fungsi, dan sistematika Sebelumnya, kira-kira apa sih itu proposal? Proposal adalah rencana kerja yang disusun secara sistematis dan terperinci untuk suatu kegiatan yang bersihual formal Biasanya, sebelum seseorang melakukan kegiatan harus menulis proposal terlebih dahulu agar kegiatannya menjadi terencana Syarat-syarat proposal itu apa aja sih? Pertama, harus memiliki unsur-unsur proposal yang tersusun secara sistematis Kedua, harus dibuat dengan jelas, mudah dimengerti, dan juga logis Ketiga, jenis kegiatan yang akan dilakukan harus ditulis secara detail serta harus dapat direalisasikan Nah, mungkin beberapa dari kalian juga bingung tujuan sama fungsi dibuatnya proposal itu apa sih? Nah, makanya yuk kita cari tahu sama-sama Tujuan proposal adalah Pertama, untuk mendapatkan persetujuan dari pihak yang bersangkutan supaya dapat melaksanakan sebuah kegiatan Kedua, apabila terkait dengan proposal pengajuan dana maka proposal bertujuan untuk mendapatkan bantuan dana dari pihak sponsor Ketiga, untuk mendapatkan dukungan dari pihak yang berkaitan dengan kegiatan tersebut Keempat, apabila berkaitan dengan proposal proyek pemerintah maka proposal bertujuan untuk melakukan tender atau lelang kepada proyek-proyek tersebut Kelima, untuk mendapatkan penawan kerja selama bisnis apabila berkaitan dengan proposal bisnis Nah, untuk fungsinya Proposal dapat berfungsi untuk Pertama, dapat digunakan untuk pengajuan kerja sama bisnis kepada perusahaan sasaran Dua, dapat digunakan untuk mengadakan acara tertentu misalnya pelatihan, sebidar, perlombaan, dan lain-lain Ketiga, dapat digunakan untuk melaksanakan penelitian ilmiah Keempat, dapat digunakan untuk pengajuan mendirikan suatu usaha Kelima, dapat digunakan untuk pelelangan sebuah proyek atau barang Nah, yang terakhir adalah sistematika proposal Dalam sebuah proposal harus memiliki struktur atau bagian-bagiannya Dalam beberapa aspek, sebuah proposal penelitian memiliki perbedaan dengan sebuah proposal kegiatan masyarakat Namun, secara umum proposal memiliki sistematika yang hampir mirip satu sama lain Dalam proposal kegiatan biasanya terdapat latar belakang, masalah dan tujuan, ruang lingkup kegiatan, kerangka teoretis, dan hipotetis Metode, pelaksanaan kegiatan, fasilitas, keuntungan dan kerugian dari pelaksanaan kegiatan Peoride waktu, anggaran dana, dan lapiran Nah, gimana nih penjelasannya? Cukup sekian ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh